Terima kasih telah menonton Marcus Alonso ingin tinggalkan Chelsea Thomas Suckel membenarkan Marcus Alonso telah menyatakan keinginannya untuk pindah ke Barcelona menyusul kemenangan 1-0 melawan Everton pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat tadi Bekship Chelsea itu tidak masuk ke debus untuk lawatan ke Goodison Park di tengah spekulasi mengenai masa depannya Pemain asal Spanyol itu telah lama dikaitkan dengan kepindahan musim panas ke Camus dan sekarang tampaknya ia akan menjadi rekutan terbaru Shafi Ada pun rumor mengenai mas depannya mencapai klimaks ketika dia dicoret dari Suckel Chelsea pada Sabtu sore untuk pertandingan pembuka musim mereka di Merseyside Tidak menghirankan, banyak wartawan kemudian mengajukan pertanyaan ke Tugel tentang pemain 31 tahun tersebut Manajer debus itu menjawab Ya, Marcus meminta untuk pergi dan kami menyetujuinya Tidak masuk akal untuk memainkan dia di lapangan hari ini Banyak laporan menyatakan bahwa Alonso mendekati kesepakatan dengan Barka untuk sekaligus mengakhiri mas tinggal 6 tahunnya di London Meski demikian, klub raksasa Spanya tersebut masih kesulitan untuk mendaftarkan beberapa rekutan baru mereka dan menjadikan ini tak mudah untuk diselesaikan Keinginan untuk menghadirkan lebih banyak pemain baru ke Sabtu telah banyak dibahas dalam beberapa bulan terakhir Chelsea terus menggoda bersekutera oleh Chelsea Favanna Sementara sekus seperti Aubameyang sering dikayatkan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan luka aku Berbicara selesai pertandingan Tugel mengatakan kepada Skysport Jika kami dapat mereka pemain, kami akan melakukannya Tidak harus pandang sebagai opsi pertama, tetapi kami terbuka untuk semuanya Saya pikir kami bisa menggunakan energi baru, kaki baru, dan masukkan seker untuk membawa kami ke level baru Jika tidak, maka kami akan mendorong ke ini Tapi saya pikir kami bisa menggunakan lebih banyak masukan dan kualitas Chelsea tawar Franky De Jong dengan 70 juta euro Chelsea telah membuat tawaran senilai 70 juta euro Ditambah Marcus Alonso kepada Barcelona Untuk mendapatkan gelandang barca Franky De Jong Barca tetap akan melepaskan De Jong sebelum jendela transfer musim panas ditutup Untuk meningkatkan performa keuangannya Klub Spanyol itu berusaha keras untuk memangkas pengeluaran gacinya Setelah diingatkan oleh otoritas Talika bahwa saat ini Mereka tak bisa mendaftarkan pemain-pemain baru yang berikutnya musim panas ini Yakni Rebella Wandowski, Rapunia, Fissensen, dan Franky Elsey Sebaliknya, De Jong bersikirku ingin tetap di Barca MD sudah mengajukan proposal senilai 85 juta euro untuk mendapatkan De Jong Sepertinya pemain asal bandar itu tidak tertarik pindah ke Old Trafford De Jong disebut-sebut lebih memilih pindah ke Chelsea Jika akan klub ini menawarkan kesempatan tambah dalam Liga Jambia Chelsea dikabarkan yakin Barca akan menerima proposal mereka Tetapi mereka masih belum mencari kesepakatan dengan De Jong Jika De Jong menolak pindah ke Stavobis Chelsea akan menjual Alonso secara terpisah Chelsea lagi transisi Fans harus bersabar Tom Oskickel menilai Chelsea lagi masuk transisi setelah keralian ke pemirkan baru Oleh karena itu, Vendobis diminta bersabar menjadi tim kembali berjaya Chelsea tak lagi memiliki roman Abramovic yang disangsi pemerintah Inggris terkait konflik Rusia dan Ukraina Selama 19 tahun bersama Abramovic, Chelsea kini jadi pemilik Todd Bolly, pengusaha top asal Amerika Serikat Di tangan Todd Bolly, Chelsea memang tidak akan terganggu dari siki finansial Namun kondisi tim yang kacau balau setelah Abramovic cekal masih belum stabil sampai saat ini Itulah yang membuat Chelsea kehilangan Rudiger dan Tisensa Dua pilarnya di lini belakang Selain itu, Lukaku yang gagal juga dimijamkan lagi ke Inter Milan Chelsea memang sudah mendatang remseli, Koido Koulibaly, Karnicik Mumengka, dan terakhir Makugorela Tetapi melihat berhormat tim sepanjang pramusim, Lespatrick khawatir Dari 5 pertandingan, Chelsea menang 3 kali, Serik sekali, dan kalah sekali Tetapi 3 kemenangan yang dapat atas tim-tim seperti Amerika dan Indonesia 2 kali Sementara saat bertemu Arsenal, Chelsea disikat 0-4 dan Serik 2 Sementara saat bertemu Arsenal, Chelsea disikat 0-4 dan Serik 3 kalah sebelum tak luki adu penalti Tukol selaku manajer memaklumi kekhawatiran dari Chelsea Namun dia meminta supporter untuk bersabar dikarenakan Chelsea dalam masa transisi Dan bakal butuh waktu untuk mencapai performa terbaiknya Saya tidak mau membatasi ekspetasi kepada kami saat ini Di saat bersama juga, saya tidak mau terlalu membebani para pemain Tim kami masih dalam transisi Menurut saya, alangkah baiknya kami tetap rendah hati Dan mencoba jadi versi terbaik dari diri kami Dari sisi pemilik klub, saya melihat adanya ambisi besar Mereka ingin kami bersaing jadi juara di semua kompetisi Mereka melakukan segalanya untuk membuat klub ini tetap hebat Kompetitif di level tertinggi Mereka ingin tim ini sering ke final dan memenangi banyak hitam Bagi mereka, ini adalah proyek jangat panjang dan pemilik klub malah bersabar Mereka memang ingin kami sukses secepatnya Tapi melihat situasi sekarang tidak masuk akal untuk memberikan kekalanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!